DPP Partai Golkar versi MUNAS Jakarta menunjuk 5 juru runding untuk menjembatani islah Golkar antara Kubu Agung Laksono dan Kubu Abu Rizal Bakri. Luang islah masih terbuka asalkan ada kesepakatan substansi terkait visi misi Golkar. DPP Partai Golkar versi MUNAS Jakarta menggelar rapat harian di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Rapat membahas keputusan Kemenkumham, pemilihan juru runding dan juga visi rekonsiliasi. Rapat juga menunjuk 5 juru runding, itu Prio Budi Santoso, Yori Srawayai, Ibnu Munzir, Agus Gunanjar, dan Andi Patelata. Mereka akan bertemu dengan juru runding Kubu Ical yaitu MS Hidayat dan Syarif Cicip. Ketemu menggolkar versi MUNAS Jakarta, Gung Laksono mengaku masih membuka peluang untuk islah namun kesepakatan substansi harus dikedepankan. Empat visi yang tidak dapat ditawar lagi dari kubu agung adalah mendukung pemerintah, mendukung pilkanda langsung, menolak pilpres oleh MPR, dan keluar dari koalisi merah putih. Hingga saat ini belum ada rencana kapan kedua juru runding akan bertemu. Yang tim itu terdiri dari 5 orang, yaitu Andi Matalata, Pak Andi Matalata, Sekapu Pakil Ketua Dewan Pertimbangan Pertimbangan. Kemudian saudara Prio Budi Santoso, Pakil Ketua Umum, saudara Yuris Tawiyan, Pakil Ketua Umum, saudara keempat agun Gunanjar Sudarsa, Ketua DPP Partai Koalukan, dan saudara Ibnu Bunsyir, Ketua DPP Partai Koalukan. Bahwa DPP Partai Koalukan Karya hasil munas adalah mendukung pemerintah, mendukung pemerintah. Kedua, Partai Koalukan keluar dari koalisi merah putih. Dan yang ketiga, Partai Koalukan dalam hal ini memberikan dukungan terhadap PERPU yang sudah dianjukan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini adalah melaksanakan pilkada secara langsung. Hal yang serupa juga adalah pemilihan secara langsung untuk pemilihan presiden. Ini adalah sikap dasar kami.